Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 0,9 dan lainnya Ini pasti per 10 2 per 10 4 per 10 6 per 10 dan 9 per 10 Dan apabila ada 2 angka di belakang koma 0,25 0,65 0,16 2 angka di belakang koma Ini pasti per 100 Per 100 0,25 25 per 100 0,65 65 per 100 0,16 16 per 100 Nah, di soalnya 4 per 5 5 dapat kita ubah menjadi 10 atau 100 Yang paling mudah Kita ubah menjadi 10 dikali berapa? Dikali itu Wah, ketika penyebut dikali 2 Pembilang juga harus dikali 2 5 kali 2 adalah 10 4 kali 2 adalah 8 per 10 Per 10 satu angka di belakang koma Berarti menjadi 0,8 Sehingga kita telah menemukan pecahan desimal dari 4 per 5 Yaitu 0,8 Mudah bukan? Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh